Boyo Lali Boyo Lali, salah satu kota yang berada di wilayah Jawa Tengah Kota ini memiliki sebutan sebagai kota susu Sebutan tersebut tidak lain karena Boyo Lali merupakan produsen susu sapi perah terbesar di Jawa Sebutan tersebut akhirnya menjadikan sapi sebagai sebuah ikon bagi Kabupaten Boyo Lali Berlatar dari sebutan daerah Boyo Lali yang telah tersebar luas memunculkan penggarapan di sektor budaya Output yang dihasilkan yaitu sebuah kesenian tari yang telah berkembang di desa Ngagrong Kecepatan Ambel, salah satu daerah di Kabupaten Boyo Lali Desa Ngagrong merupakan salah satu desa yang berada di lereng gunung merbabu Sebagian besar masyarakat desa Ngagrong memiliki hewan peliharaan sapi sesuai dengan tema dari kesenian tari tersebut Desa Ngagrong juga memiliki banyak budayawan yang memadai kesenian sehingga terbangunlah Baguyupan Wahyu Budoyo Wahyu Budoyo merupakan Baguyupan yang menciptakan kesenian tari dengan nama tari lembu seno Lembu yang berarti sapi, seno berarti kekuatan Maka tari lembu seno diartikan sebagai penggambaran gagah perkasanya kekuatan sapi Atau sebutan lain bagi kota Boyo Lali Tema yang diusung pada tari lembu seno adalah tema pantomim atau meniru dari ikon Boyo Lali Yaitu gerakan sapi dengan pengusulan kata lembu dan seno sebagai judul tari Tari lembu seno ditampilkan oleh 20 penari dengan batasan usia 16-30 tahun Batasan usia dalam pemilihan penari sangat dipertimbangkan Karena usia sangat berpengaruh besar terhadap tenaga dalam pembawaan karakter sapi Tarias dan pusana pada tari lembu seno menjadi salah satu hal yang menarik untuk diamati Hal tersebut karena tatarias yang digunakan pada tari lembu seno menggunakan tatarias fantasi Yang dikonsep menyerupai sapi dengan corak dominasi hitam dan putih Sama seperti ikon daerah Boyo Lali Tari lembu seno memiliki pola gerakan tari tradisional Dengan gaya artistik kerakyatan daerah Surakarta yang dikenal memiliki sifat kesederhanaan Pola lantai yang diwujudkan dalam tari lembu seno menggunakan pola vertikal, horizontal, diagonal, melengkung, dan lingkaran Dalam tari lembu seno menggunakan iringan berlaras pelok yang diiringi alat musik karawitan Seperti saron, bonang, bendi, kendang, serta alat musik pendukung lainnya seperti drum dan sound system Bentuk pentas yang digunakan pada tari lembu seno biasanya menggunakan pentas arena Dengan tata lampu alami seperti cahaya matahari ataupun lampu jeneral Namun, tari lembu seno juga dapat ditampilkan dalam panggung prosenium Yang biasanya digunakan untuk acara resmi Dari video ini dapat saya sampaikan bahwa Tari lembu seno merupakan salah satu kesenian rakyat yang berkembang di daerah Pola Lali Dengan ide penciptaannya yang terinspirasi dari ikon Pola Lali yaitu lembu atau sapi Tari lembu seno diciptakan oleh Bapak Warsito Atas permintaan dinas pendidikan dan kebudayaan Pola Lali Yang menginginkan adanya pengalian potensi lain di bidang kesenian Tari lembu seno merupakan suatu bentuk karya seni Yang memiliki korelasi dengan ikon Pola Lali Dimulai dari penggegasan ide penciptaan Pemilihan gerak tari Serta tahap merealisasikan wujud sapi secara utuh pada Tata Rias dan Busana Penari Sekian yang dapat saya sampaikan Bila ada salah mohon maaf Saya Nurwajit Ramadhan Untuk diri Terima kasih Terima kasih Terima kasih